hai oke halo guys kita lagi nongkrong di mana ini warung kopi Gus Dur ah dingin-dingin kita ngopi nih ah ah ini ngopi nih kita tadi sudah habis anu tadi apa namanya sop tulang nah itu sop tulangan kita tadi habis makan sop tulangan dingin-dingin panas ah sop ayam tulangan 35 aja ikan patin bakar 25 ikan haruan goreng 25 ikan nila goreng bakar 25 ayam goreng 25 nah aman semua kita menikmati tadi ini apa yang dianu ini sambal kah sambal gamikah tempoyak Oh tempoyak berapa itu selalu itu 30.000 Oh 30.000 poyak-poyak temboyak-poyak-poyak-poyak-poyak-poyak-poyak-poyak asli bukan durian sini itu durian longiram durian longiram ah kita bincang-bincang pada Pak Sabarudin bagaimana kisahnya sama rendah supaya lebih baik begini ah ya Bagaimana Pak kira-kira dingin-dingin ini tadi sudah berapa kopi dimak di minum yang pasti dari pagi saya terbiasa kopi dan air panas air panas untuk dikonsumsi karena ini zaman COVID-19 ya berapa ahli menyarankan selain kita mengkonsumsi vitamin untuk ketahanan tubuh kita Iya kita juga dianyurkan untuk memakai masker selain memakai masker menjaga jarak cuci tangan ya kita juga disarankan konsumsi air air bersih air air panas air panas ah tiap-tiap hari berarti bangun tidur minum air dan anget dulu Pak ya Oh iya jadi kita ya Pak tadi malam itu main bola jagonya mana Pak waduh kalah Argentina ya hmm man itali sama Inggris itali ya artinya ya ada yang kecewa ada yang senang ya kan Iya kita jagonya Inggris kah itali Pak ya itali kan menang gitu hahaha ya iya Pak ini ah dingin-dingin ini kita di Samarinda ini bukan hanya berbicara banjir Pak yang jelas ada peningkatan ya maksudnya banjir makin tinggi sama sekarang makin banyak tanah longsor yang termasuk tanah longsor itu menaun yang di Teluk Bajau sama tanah datar dan beberapa titik di selili segala macam itu makin banyak ini gimana Pak ya memang menurut ini kita cerita ringan ya ini ngobrol aja kita saya bukan ahli geologi ya saya pernah mendengar orang yang mengerti geologi ya mengerti konstruksi tanah kita ya menyampaikan bahwa tanah kita ini tidak begitu kokoh sehingga memiliki kecenderungan apa namanya langsor ya longsor ketika ada hujan yang cukup deras ya tanahnya gembur ya nyangkanya gembur maka nggak stabil kita sering menemukan di beberapa titik di Samarinda seperti di selili longsor kemudian di ya di air put di mana lagi surya natal longsor ya kemarin yang terbaru di graha indah ya sama di ringrut ya ada lagi itu ya ini makin banyak ini gimana ini kesadaran warga kita alam Pak ya nggak bisa diapa-apai kondisi alam ya hujan pun kondisi alam ya oleh karenanya bagi yang apa ingin berdomisili harus harus menjaga alam ya menyesuaikan terhadap kondisi alam supaya mana kita lebih aman untuk membangun rumah dan lain sebagainya ya jadi saya kira seperti itu ya yang pasti apa namanya tanah kita cenderung gembur dan berpotensi longsor longsor nah ini tentu yang hal yang lain adalah masyarakat tidak apa namanya harus paham dan situasi ini ya pemerintah juga harus paham terhadap situasi ini ya diharapkan kita untuk tidak semakin memperparah ya jadi kita ya intinya jangan sembarangan pangkas bukit muan gusur ya nanti termasuk dulu membangun rumah di daerah serapan air ya kan itu ada dulu orang membangun rumah di daerah serapan air maka yang terjadi kemudian serapan yang tidak ada ya airnya air masuk ke rumahnya ya masuk ke rumah Pak ini kalau masalah banjir di panjaitan ini sudah lama jadi kami menemukan banyak kasus yang paling menonjol itu adalah okupasi sungai maksudnya nyerobot sungai gitu loh maksudnya area sungai itu ada yang disempitkan ada yang ditebok ada yang di apa namanya itu gimana Pak ya apa namanya satu kesadaran masyarakat menjadi sangat penting ya untuk membangun menyesuaikan dengan situasi alam ya kedua posisi pemerintah yang memberikan dari aspek regulasi perizinan dan sebagainya itu juga harus paham ya Nah yang terjadi saat ini apa namanya ada fakta pembangunan rumah dulu ya pembangunan gedung itu di daerah yang apa namanya Mestinya bebas saluricau mestinya boleh boleh kira-kira solusinya gimana Pak kalau yang sudah terhancur ini kan mereka ini rata-rata yang sudah bangun rumah di pinggir sungai sampai okupasi itu kan izinnya kepada pemerintah yang lalu ya pemerintah kan harus paham ya penyebab terjadinya banjir di sekitar di pemerintah itu banyak hal ya Pak ya ya masuk alur sungai ya yang tidak ideal ya mengalami kelokan apa namanya bottleneck yang cukup serius ya sehingga air itu tidak mengalir ya diperparah lagi ada sejumlah bangunan yang menghalangi ruang air ya harus air ya Nah pemerintah harus tahu ya problem banjir di sekitar dari Panjaitan kan begitu Nah harus dipelajari dengan baik sehingga keputusan pemerintah itu juga tepat dan sehubungan itu kebetulan Pak wali kota yang baru kita ini memiliki tekad semangat yang kuat untuk mengatasi mengurangi frekuensi banjir di kota Samarinda dan beliau meletakkan program pengendalian banjir ini sebagai program prioritas utama dari sejumlah program-program lainnya nah inilah dan Pak wali kota sudah turun ke lof lapangan kalau kasih menuju langsung apa namanya banjir kita di daerah ya Pak di Panjaitan saya kira itu ya 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 berkait dengan banjir yang ingin saya katakan masalah banjir ini bukan masalah yang apa namanya tidak serius ini masalah serius karena memberi efek sosial dan efek ekonomi ini bagi warga kita ya Pak jadi kalau di Panjaitan sampai sekarang kalau banjir kalau hujan deras itu rata-rata beberapa tempat itu mulai dari Gang Mario silahkan Pak mau pesan apa dulu nih kita ngobrol santai aja kita ngobrol-ngobrol santai aja sama Bang Sabarudin jadi kalau di di Panjaitan ini rata-rata sudah bertahun-tahun kalau banjir besar itu surut itu lima jam dan biasanya kalau macetnya itu sekitar lima kilo maksudnya lima kilo itu dari alaya ke arah tanah merah itu kurang lebih dua kilo kemudian dari alaya ke sempaca itu kurang lebih tiga kilo seperti itu ya mudah-mudahan kedepan nanti bisa lebih baik lagi lah supaya bisa diatasi oleh wali kota baru dan semangat baru monggo Pak silahkan ya oke sip ya 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 saran saya sampeang yang sebagai orang di daerah Mugirjo ya ya dari Panjaitan yang tidak cukup ngomong dengan saya ya karena saya ini bukan ahli geologi ya kan begitu saya sarankan sampeang juga menyampaikan hal ini kepada Pak wali kota Oh ya ya karena bagaimanapun beliau yang mengekskusi beliau yang punya otoritas dalam apa namanya program pengendalian banjir oke Pak terima kasih Pak terima kasih masuk ke PUPR itu harus tahu ya apalagi kalau sungai ini terkait dengan BWS ya ada yang di pusat dan mereka tidak boleh tidak peduli terhadap alur sungai kita yang pertama mengalami sedimentasi yang luar biasa kan gitu ya Nah saya kira ya semua pihak harus ikut ambil bagian dalam proses pengendalian banjir sama rindanya oke Pak terima kasih ini sebagai informasi pada tahun 2020 kemarin ada tiga empat proyek besar di di Panjaitan yaitu sisi selatan jalan di Panjaitan yang masih belum tuntas itu memang ada sebagian masyarakat yang apa namanya nggak mau digali untuk parit itu ya kemudian jalan tembus dari Gang Mario ke Gunung Dingai itu di aspa apa dicor sama paritnya ada juga terus penurapan sungai di sekitar Gang Mario sama Gang Mari di atau yang lebih dikenal di belakangnya Cotopakasar nah itu proyek yang ketiga kemudian proyek yang keempat itu di sampingnya Masjid Bapula Basah itu masih kurang 50 cm kalau Bapula Basah itu proyek provinsi eh proyek tingkat dua kemudian kemudian kalau yang sisi selatan jalan terus Gang Mario tembus itu kemudian bikin parit itu proyek dari provinsi APBD 2020 yang belum selesai-selesai itu apa itu yang mana Pak yang di depan masjid itu ya ini belum selesai-selesai itu sudah dua tahun itu Pak informasinya kota itu Pak kota tahun 2019 2020 belum dilanjut kemarin sampai 2021 itu sudah dua tahun itu Pak harus ditelusuri itu apa penyebarannya ya ini ya dulu tidak ada kopit aja nggak selesai-selesai apalagi ada ada kopit ini masa kopitnya jadi kambing hitam enggak bisa kopit berubah jadi kambing ini wah oke Pak terima kasih selamat sore selamat sore semangat dan masukan dari Hai Pak Sabarudin ini pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 di warung kopi sahabat warung kopi sahabat gustur oke Pak terima kasih sehat selalu semangat mudah-mudahan kopit segala berlalu oke terima kasih prove technik harus baik oke Terima kasih.